Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi terkini terkait tanggap darurat banjir di Kalimantan Tengah oleh tim MDMC dan Lazismo. Berikut kami hadirkan wawancara rekan kami Kohar Ariski dengan Inayati Muharini, selaku koordinator poskor respon banjir di Kalimantan Tengah. Dan berikut wawancara selengkapnya. Di Kalimantan Tengah ini terkait banjir ini gimana nih saat ini? Ya, memang banjir di Kalteng itu menerpa beberapa kabupaten ya. Ada Kabupaten Katingan, Kabupaten Burung Raya, Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Barito Selatan, Sama Seruian. Nah, untuk respon kita baru di Kabupaten Katingan. Memang kebetulan untuk akses jarak tempuh itu dari Kota Palangkaraya sampai dengan Kabupaten Katingan itu kalau normal hanya 2 jam saja, tapi kondisi begini 3-4 jam. Terus kita juga ada respon di Kabupaten Kota Waringin Timur, tapi yang turun baru MDMC Kotim, masih dalam koordinasi juga. Jadi memang baru di 2 kabupaten itu saja dulu, Mas, yang kabupaten lain. Dalam tahap komunikasi dan koordinasi, insya Allah nanti ke depannya akan ada perkembangan. Ini soal kendalanya di lapangan itu apa? Boleh tahu? Tim relawan Muhammadiyah di Kalimantan. Kendala ya? Iya, iya. Untuk kendala, jujur memang kita belum punya armada, armada sungai. Armada sungai. Jadi karena memang di Kalteng ini sendiri memang dikelilingi oleh sungai ya, jadi memang kita sangat membutuhkan armada sungai. Jadi kita MDMC Kalteng belum memiliki armada sungai berupa perahu karet maupun perahu kecil ataupun perahu bermesin untuk mengakses daerah-daerah yang terpapar, daerah-daerah yang terdampak banjir. Tapi Alhamdulillah kita ada dibantu sama tim MDMC Kalsel, yang mana mereka membawa 2 buah unit. Satu unit perahu karet dan satu lagi perahu kecil. Jadi kendala kita di armada sungai, armada air. Terus SDM kita juga agak terbatas mengingat kondisi saat ini. Jadi memang belum bisa, apa ya, masih bisa dibilang belum maksimal gitu. Karena memang terkendala SDM dan armada, armada untuk jalur air. Mbak Inayati, boleh tahu kondisi di lapangan sejauh ini di Kalimantan Tengah itu di berapa tempat? Itu bagaimana kondisi saat ini? Oke, siap. Kita ada posko kita, posko induk yang di Kabupaten Katingan, yang dikelola MDMC Kabupaten Katingan itu, tadinya kita sudah buka dapur umum dari tanggal 23 Agustus sampai dengan rencananya di 23 September, sesuai dengan tangkap darurat ya, 23 Agustus sampai dengan 23 September. Dapur umum kita buka di 28 Agustus. Namun tanggal 11 Agustus kemarin, kalau tidak salah, itu sudah tidak ada aktivitas dapur umum lagi. Mengingat air sudah mulai surut di Kasongannya sendiri, di Kabupaten Katingan kotanya Kasongan, di Kasongannya sudah mulai surut. Akses jalan pun sudah bisa untuk dilalui kendaraan bermotor maupun bermobil, kan sebelumnya tidak bisa dilalui, separoh badan mobil lah istilahnya untuk di jalan. Sekarang sudah mulai surut, jadi posko induk kita, posko utama kita di Kasongan, di Kabupaten Katingan itu sudah tidak melayani dapur umum. Hanya saat ini menerima bantuan sembako dan mendistribusikan bantuan sembako. Tapi kita kan di posko Kasongan ada pengungsi, tadinya kurang lebih 70 kakak. Beberapa kakak sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing, tapi masih tersisa kurang lebih 60-an kakak yang masih kita bantu, yang masih kita handle di posko Muhammadiyah Kasongan, tepatnya di gedung PDM Kabupaten Katingan di Masjid Muhammadiyah Nurul Iman. Satu lagi pos yang kita ada di desa Hiangbana yang akan bergeser ke desa Jahanjang, karena memang akses ke desa Hiangbana saat ini sudah bisa ditempuh. Tadinya putus, jalannya kita harus menggunakan klotok atau perahu kecil untuk menyebrang. Saat ini sudah bisa ditempuh menggunakan mobil sampai dengan tenda kita di desa Hiangbana, karena air sudah mulai bergeser ke hilir, ke desa Jahanjang. Tenda kita juga, tenda pos yang kita bergeser ke sana mendekati lokasi desa Jahanjang. Jadi tinggal daerah di situ. Dan mengingat saat ini pun di kota Palangkaraya sudah naik status siaga darurat juga untuk di kota Palangkaraya terkait bencana banjir. Jadi kita memang membagi fokus, ada pertimbangan lain juga. Itu saat ini, Mas. Boleh tahu, Mbak, saat ini ada berapa desa yang terdampak, tapi sudah surut ya? Iya, sudah surut. Desa 7 atau 8 desa kemarin salah satunya Hiangbana itu. Jadi saat ini tinggal berapa desa ya? Di daerah Kecamatan Kamipang. Di daerah Kecamatan Kamipang kalau tidak salah 3-4 desa kalau tidak salah. Itu yang di daerah Kecamatan Kamipang. Memang yang kita dirikan pos yang di situ. Sejauh ini setelah pasca banjir, relawan Muhammadiyah membantu untuk oleh saya yang gimana? Jadi memang selain pos yang kita masih berdiri di sana, dekat lokasi yang masih terdampak, kita sedang merencanakan respon pelayanan kesehatan untuk warga penyintas. Insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Sabtu besok kita akan menurunkan 18 orang kurang lebih personil medis. Yang mana terdiri dari dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit paru, kemudian beberapa dokter umum, beberapa orang perawat, beberapa orang bidan, beberapa orang apotekar, kemudian beberapa orang tenaga teknis kefarmasian. Jadi kalau tidak halangan, insya Allah hari Sabtu kita berangkat bersama ortom yang lain juga, dan pelayanan kesehatan akan kita laksanakan di posko utama Kabupaten Katingan, di Masjid Muhammadiyah Nurul Iman. Kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan kesana, nanti akan kita update lagi beritanya dan informasinya. Enggak, boleh tahu yang saat ini yang dibutuhkan para korban-korban banjir gimana? Apa yang dibutuhkan sebenarnya di lapangan ini? Mengingat beberapa warga sudah, istilahnya bisa kita bilang sudah mulai, kondisi sudah mulai pulih ya, sudah bisa kembali ke rumah masing-masing, artinya mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, jadi kita bisa membantu dalam bentuk sembako. Kalau tadinya, perharinya di kasungan itu sendiri, kita per kali distribusi makanan kurang lebih 2.500 porsi. Untuk saat ini, karena beberapa warga pencinta sudah kembali ke rumah, mungkin mereka bisa mandiri ya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, jadi kita bisa membantu dalam bentuk sembako, beras, gula, teh kopi, bahan pangan yang lain-lainnya, lauk terutama yang agak susah. Kemarin kebetulan pasarnya sempat polet, tidak bisa buka, kita supply dari sini, tapi saat ini sudah mulai aktif kembali, pasarnya sudah buka kembali, jadi yang bisa kita bantu ya sembako-sembako seperti itu, pakaian layak pakai, kemudian vitamin-vitamin nutrisi jelas, karena biasanya warga setelah banjir ini beberapa penyakit ya, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Jadi kebutuhan warga saat ini sepertinya itu. Kita juga dibantu oleh lazismu wilayah dalam penghimpunan bantuan dan pendistribusian bantuan.